Api menyembur dari belakang roket. Roket meluncur dengan kecepatan suara nyum kenceng banget lalu roket menuduk sekumpulan asteroid roket terus jalan menuju Mars nyum Hai cita-citaku menjadi astronot tahu kenapa cita-citaku buat kenalan depur seperti panser ini aku ingin seperti Pak Bibi dan juga bisa membuat pesawat terbangku sendiri seperti ini aku mengagumi bibiku dia adalah seorang aserangga selama bertahun-tahun Bibi membuat kubun bunga untuk menjadi habitat kupu-kupu yang langka opaku sering bercerita tentang ruang angkasa itu karena opa kerja di Bosia Bosia adalah observatorium yang terbesar se-Asia Tenggara adanya tuh di Lembang nah tempat itu adalah pusat pengamatan luar angkasa yang ada di Indonesia dibangunnya pada zaman Belanda nah ini adalah observatorium Bosia tempat dimana opaku bekerja jadi mengapa kamu mau jadi astronot Akilah aku mau naik roket dan melihat langsung semua benda-benda luar angkasa yang keren Hai aku ingin tahu Pak ada apa sih di luar angkasa sana siapa tahu aku bisa ketemu alien kalian dulu sebelum abad ke-18 manusia pernah berangkapan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta ini dimana langit beserta bintang planet bulan matahari semua beredar mengelilingi bumi satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa bumi berotasi dengan matahari adalah bandul fukul pada abad ke-6 Nabi Muhammad telah banyak menerima Wahyu tentang rotasi bumi salah satunya yang kita temukan di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan pergantian siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal nah pergantian siang dan malam itu adalah kata lain dari bumi berotasi jadi melalui ayat ini saya menyimpulkan bahwa segala ilmu yang ada di alam semesta ini sudah ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an tinggal kita manusia yang harus rajin menggali dan mencari ilmu yang tidak pernah ada habisnya ya Bu Dinar ada apa ya Bu gini lo Bu mengenai Hai Akhilat saya minta maaf sepertinya Akhilang ada kemajuan dalam mengaji sebetulnya Akhilang itu anaknya pintar sekali logo iya ibu tahu sendiri kan hampir setiap kali saya datang Akhilang malah sibuk dengan gadget buku lain dan bahkan waktu itu sempat ketiduran jadi kedepannya bagaimana ya Bu anak-anak ini adalah bentuk tata surya kita ada matahari sebagai pusat tata surya dan ada planet-planet yang mengitarinya masing-masing planet-planet ini berada pada lintasannya sehingga tidak ada yang saling bertabrakan ada yang tahu planet-planet apa saja yang ada di dalam tata surya kita Merkurius Venus bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto maaf Bu kabarnya dari penemuan terakhir Pluto bukan planet di buku pelajaran alam jelas tertulis kalau Pluto adalah planet aku tahu informasinya dari internet tenang Ibu tidak akan bilang mana yang benar mana yang salah tapi ibu ingin kalian menemukan sendiri jawabannya di liburan kali ini Ibu akan memberikan tugas tenang kalian harus membuat laporan tentang penemuan-penemuan baru pada imu pengetahuan alam bu bibiku kerja di penangkaran kupu-kupu di Lampung dia pernah cerita kalau disana sempat ditemukan spesies kuku-kupu yang tadinya sudah dinyatakan punah jadi aku boleh buat laporan tentang itu hebat sekali Renny ibu gak sabar deh tunggu laporanmu nanti bu soal Pluto itu aku akan kebosa dan mengamati langsung dari teleskop utama observatorium menyaksikan sendiri alam semesta adalah pengalaman yang amat berharga Akhila semoga berhasil ya baiklah kalian bebas berkreasi selama liburan selamat bersenang-senang dua orang ya Oh iya Makasih ya Sampai besok ya Prof Anda Thomas kan ya betul mulai malam ini saya akan magang di terpakses mudah-mudahan semua lancar emang kenapa Prof karena setahun terakhir ini banyak sekali gangguan polusi cahaya disana apalagi kalau ada konser lampu mereka itu langsung mengarah ke langit jadi ya mengganggu mengganggu sekali lalu gimana Prof ya malam ini sepertinya enggak berawan moga-moga nanti malam observasinya bisa lancar semua baik-baik Prof ya makasih banyak prof sama-sama hari-hari tiga gimana kandunganmu saya masih mual sudah agak baik kan kamu jangan kecapekan kalau kamu keguguran lagi naudhubillah kalau mama juga sedih lagi juga kan Akhila sudah waktunya punya teman gimana kabarnya Akhila tadi guru ngajinya itu datang curhat katanya Akhila nggak bisa konsentrasi kalau belajar ngaji terus apakah kamu udah punya rencana ya Tika paling kasih kegiatan Akhila di rumah mam mana bisa anak itu nggak bisa anteng kok ya juga sih mam tapi gimana lagi gini sebenarnya mama punya rencana gimana kalau liburan ini biar Akhila di sini aja biar opanya juga senang kebetulan kan di dekat sini itu ada masjid yang setiap tahun nyelenggarain pesantren kilat anak-anak bagus kok bagus juga sih mam pesantren tapi kan dia kan nggak bisa ngantar kilat ke sana nggak usah khawatir nggak apa-apa serahin aja sama mama oke iya ma makasih ya ma oke kalau gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam ma Makasih ya Pak Tirno Ma Mama Mama Hai Apa sih sayang Apakila heboh banget Ma hari ini aku dapat tugas laporan yang penting banget Bu Mona tadi kasih tugas laporan ma Tentang penemuan-penemuan baru di alam semesta Terus Ilang mau bikin laporan apa Gini ma Temen-temenku tuh belum tahu kalau Pluto itu bukan planet Itu penemuan baru loh ma Boleh nggak ma Em Boleh nggak liburan ini aku nginep di rumah Opa Terus Mau tanya sama Opa tentang planet Pluto Ya mama Kalau gitu doang mah nggak seru ma Gimana kalau Kalau liburan ini aku nginep di sana Terus udah gitu Aku bisa ikut Ngamatin Pluto dari teleskop utama Bosya Terus aku bisa langsung sambil lu buat tugas IPA aku deh ma Nah laporannya pasti keren deh ma Terus aku bisa langsung rekamono tuh lagi pengamatan Masih asik gimana ma boleh nggak ma Hmm Mama juga barusan telepon teleponan sama Oma Terus katanya apa Kata Oma Kata Oma Kila jangan Jangan sampai nggak datang di rumah Oma Waktu liburan kali ini Yeay Ayam yang di kulkas itu nanti buat-buat sop ya Akilah senang sekali Baik Baik Aku sekarang mau pergi ambil uang dulu Ya titip-titip ya Bo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ya Terima kasih. 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 bisa tamat maksudnya ikut saya ayo lima tahun terakhir kami di sini berusaha untuk menahan cahaya lampu dari sekitar sini dengan membuat tak lampu sendiri kap-kap ini akan diberikan kepada warga secara gratis apa usaha berhasil Nah untuk disekitar sini aja lumayan berhasil tapi semua ini akan sia-sia kalau nanti berdiri gedung hotel yang terlalu dekat dengan observatory gedung yang memiliki pencahayaan yang sangat kuat dan langsung diarahkan ke langit karena langit malam akan tampak terlalu terang dan mata manusia tidak akan mungkin melihat bintang meski dengan teropong raksasa sekalipun posisi seperti bintang masih kelihatan tapi kalau teropong ini digeser sedikit ke sebelah barat akan ada bintang yang tidak akan kelihatan ini pasti karena lampu bangunan tadi prof besok saya akan temui orang yang berwenang dan akan saya diskusikan langkah apa yang harus kita ambil Oh iya iya yang dari Jakarta malah sampai di luar ya udah makan segala macem Oh iya gimana terkeperjalanannya dong lumayan maju eh sebentar opa ganti bagi dulu biasa ya cepat ya Pak opa opa beberapa bulan lalu aku buka internet di lab sekolah ada berita heboh emang katanya Pluto itu bukan planet ya opa benar nggak sih Iya bener-bener Pluto itu memang punya lintasannya sendiri ya berbeda dengan planet-planet lainnya opa tahu nggak opa di buku pelajaran alam tertulis bahwa Pluto itu planet loh di sekolahku Mas iya sampai sampai ada temenku yang ngotot kalau Pluto itu planet kebetulan ya guruku Bu Mona kasih tugas laporan tentang penemuan-penemuan baru di dalam semesta maksudnya Oh gini opa boleh enggak aku meropong Pluto dari teleskop utama Bosya eh opa mau tanya sesuatu nih gila itu sudah bisa ngaji belum eh itu sih enggak soalnya terakhir opa dengar dari mama kamu katanya gila belum enggak bisa ngaji opa aku lagi belajar gini aja deh Akilah boleh teropong Pluto dari teropong raksasa yang ada di bangunan kubah tapi syaratnya gila harus bisa ngaji ya opa kan gila tahu kan opa nggak pernah ingkar janji begitu Akilah ngajinya lancar opa ajak liat pelutuh untuk boleh terusin putirnya berhenti di dasarnya iya maka saya sudah mau pulang Hah iya Pak aku pamit dulu ya takdir itu memang kekuasaan Allah tapi kau sama istrimu harus jaga kandungan anakmu bilang tiga enggak boleh nunduk-nunduk lagi angkat-angkat berat lagi musikom stop banyak Pak saya nggak bisa dibilangin saya kamu jangan badan-badan disini ya dulu sama opa sama emak ya aku pamit dulu ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai tadi Thomas itu lewat daerah yang katanya baru dibangun lampu-lampu jalanan itu dan ternyata mereka memang betul akan dibangun kembali hotel ya Allah kok bisa itu kan tanah negara Bagaimana mereka bisa dapet izinnya disini apa sih aturannya nggak bisa tidak bisa jadi bisa asal ada uang kacau Nah kalau memang betul hotel ini akan dibangun kembali udah deh bosaini lumpuh ya karena tidak mungkin mengadakan pengamatan langit malam di tempat yang terang nggak mungkin terus kalau udah begitu ngapain Pak jangan terlalu jauh berpikir seperti itu kalau dipikir-pikir ya kenapa makin kesini makin sedikit orang yang cinta ilmu pengetahuan Hai kenapa hai 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 kamu udah ke bosnya Iya aku udah nyampe bosnya nih aku juga lagi di Lampung di rumah bibiku besok aku mau diajak ke penangkaran kupu-kupu Oh asyik dong kamu udah bisa nerofong eh belum aku kan baru nyampe eh udah lu ya udah cucu omah belum tidur hmm tuh kenapa ini aduh omah gawat nih tugas liburanku gawat apa omah tau nggak masa opa bilang kalau aku baru boleh pakai tropong raksasa itu kalau aku udah bisa ngaji bagus dong kalau gitu jadi dapet dua kan teropongnya dapet ngajinya juga dapet jadi sekalian tapi kan aku jadi ketinggalan sama teman-temanku yang lain ya Allah cucu omah tegang amat sih kan lagi liburan Masya Allah saking pengennya seperti opa nih Allah Kerim eh sebenarnya tuh omah mau ngomongin peraturan di rumah ini ada peraturan juga ada peraturannya cuma satu kok tiap subuh omah bangunin akilah terus kita sholat subuh bercamaah emang mamamu nggak pernah cerita ya cerita ya Allah dari dulu omah itu bangunin pagi-pagi selalu makanya mamamu itu nilainya selalu paling tinggi loh apa hubungannya nilai sama sholat subuh cucu omah belum tahu ya masya Allah kalau orang bangun pagi bangun subuh itu otaknya fresh sekali jadi bisa ngafal bisa baca Quran makanya mamamu itu bilang walaupun cuma satu jam tapi pelajarannya jadi lebih gampang dia kuasain oh gitu oh jadi sekarang Bobo ya ke malam supaya bisa bangun oke Bobo sekarang Akilah tahu nggak opa tuh kan suka baca Quran ya Akilah mau nggak kalau omah bacain ayat yang opa senengin emang biar kayak opa ya sekarang tutup matanya oh ra'udhu billahi minan shaytaanir rajim inna fi khalqi selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya iya oke opa ini kayaknya rusak deh waktu aku coba ngerombolan gak bisa coba coba opa lihat dulu waduh ini mungkin terguncang-guncang di mobil waktu dibawa kesini ya terus gimana ya opa akan bawa ke kantor karena staffnya opa itu pinter betulin teropong opa aku ikut dong ya mau ngapain mungkin aku bisa lihat-lihat dulu ke teleskop utama hehehe kamu itu ya kalau sudah ada maunya tidak pernah berhenti menyerah tapi opa tetap kamu pinter naji dulu iya hehehe pokok jalanin saya ini ya prof ini graf surat yang saya buat pak saya bacakan iya dengan hormat melalui surat ini kami selaku pengelola observatorium Bosya memohon bapak yang berwenang untuk memeriksa izin pembangunan sebuah hotel yang didirikan 200 meter dari kawasan observatorium kamu tulis juga pengamatan bintang selama ini kami lakukan hanya bisa berhasil kalau tidak ada gangguan cahaya 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 di sekeliling Bosya oma 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 lagi bikin apa bikin apa ya mungkin bikin baju oma ini coba persis hari ini jadi alhamdulillah tapi kok kayaknya lebih pas kalau buat aqilah buat aku wah bagus banget yeeh makasih oma oma gak bikin satu nah oma bikin 3 ya buat itu oma bikin 3 cantik lihat nih tuh oma bikinin yang kayak gini nih ini modelnya baru tuh lihat pas ya pas ya pas ya oma besok pesan tren kan sekarang cobain dulu bajunya ya aku cobain dulu ya semuanya semuanya makanya jangan berani-berani dong bang coret abang dari tadi ngomong terus jadi saya tidak konsentrasi tau gak cerita di balik gini ceritain bang ya dulu saya lagi di Sumatera lagi bersembunyi di hutan karet lagi siap-siap mau merampok truk yang isinya batu bara tapi tiba-tiba ada suara hau pasal dari badan ada harimau mengintai gede harimau mengintai gede harimau na dua meter tapi saya gak takut langsung saya pasang kuda-kuda lalu saya keluarkan parang disarung bang etak etak hajar bang langsung pulak 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 eh pacolongan lalu enggak enggak tapi saya langsung reaksi saya ambil parangak langsung sekitar kamu gak ada hari sampai mati dia itu ceritanya Codat Codat Sama terus cerita kau setiap hari Sampai hafal mereka mendengarnya Sinilah kau Kandang ayam Bersihkanlah dulu Apaan Saya mau malu kalau emak Ini aja Kalau mandi Tapi kalau kandang ayam Isukan Itulah jawaban kau Tiap kali emak Kau menyembuh kau melakukan sesuatu Besok lagi Isukan day Bosan kali Kau tahu Codat Kau seharusnya memberi contoh pada anak kau Mak nih Belasan tahun jadi single parent Demi kau Apapun emak lakukan Emak kerjakan Demi kau Jaga bayi tetangga Membuat kupuk Asalkan halal emak lakukan Semuanya demi kau Ya mak Saya juga tahu Sampai banyak yang ngelamar emak kan Nah That is right Dan yang ngelamar emak orang gedean Codat Bahkan ada pula yang jadi menteri Ya Allah Ibu subur teh Menipap balapak Ibu subur Kau sih perangkat duit pak Sok Dua angker pokok Assalamualaikum pak Assalamualaikum Bos Cuma 20 bos Pan meledak bos Meledak bos Kurang Ya kurang lah Hai semuanya Ini Naila Terus Ya Waalaikumsalam Adik-adik Kira-kira ada yang tahu buku ini enggak Betul sekali Nah sekarang kakak pengen tanya Kalian udah pada ikrah berapa Kamu Saya teh baru selesai ikrah enam kak Baru memulai Al-Quran Wah Saya sudah ikrah empat Lepat Ya udah Al-Quran Wow Kalau kamu akilah Aku ikrah lima kak Bagus kalau kayak gitu Nah jadi kakak akan membagikan catatan pengaji ini satu persatu untuk kalian Ya nanti setiap pesanter tolong dibawa Karena satu persatu dari kalian akan belajar mengaji bersama kakak Mengerti? Kak Oke Kakak ceritain ya Jadi ada anak yang berusia lima tahun bisa mengaji dengan sangat indah dan memukau banyak penonton di pengunjung festival Istiqlal Subhanallah Menginspirasi sekali ya Ya Nah nanti kalau kalian pengen tau profilnya kakak punya artikelnya nanti kita baca sama-sama ya Nah sekarang Nah sekarang Akilah Kamu sedang apa? Wih keren game luar angkasa boleh pinjem Oh iya itu tentang game luar angkasa Ngomong-ngomong tentang luar angkasa Kakak jadi teringat Kakak juga ada info loh tentang komet Ada seorang astronot amatir asal Australia Namanya Terry Lovejoy Dia menemukan bahwa katanya ada komet yang sudah melintasi bumi sekitar 11.500 tahun Kalian bisa bayangkan kan betapa lamanya itu Luar biasa Dan menariknya Minggu depan komet yang bernama Lovejoy tersebut akan melintasi Indonesia Dan kita bisa melihatnya secara langsung Kak Beneran kak kita bisa lihat langsung Iya bisa Insya Allah ya Kalau langitnya cerah gak mendung dan berawan Eh Kakak jadi punya ide Gimana kalau minggu depan kita sama-sama semuanya pergi camping aja Jadi pada malam hari kita bisa menunggu komet lovejoy yang lewat Sampai besok paginya Kita bisa jalan-jalan mengetarik kebun Pada mau gak? Mau Bisi pak Ini Apa ini? Ini komet lovejoy Sebentar lagi akan melintasi Indonesia Ini fenomena langka pak Hanya terjadi 11.500 tahun sekali Apa ini kamu? Nah jadi gini pak Jadi nanti kita akan melakukan peliputan khusus Mengenai fenomena melintasi komet lovejoy Langsung dari observatorium bosha Nah di observatorium bosha Itu pasti akan dilakukan pengamatan Dan akan mengundang banyak warga Nanti beritanya akan kita angkat Langsung dari halaman utama kita Gimana? Laksanakan Siap Laksanakan Dadah Sampai ketemu besok Oh iya kak Aku mulai nanya Bye bye Kak Apa itu? Ini Yang ini kita tulis juga Kalau kamu baca di rumah Untuk latihan aja Kalau yang ada parafi ini Untuk kakak teman-tangan Kalau kalian sudah dapat bimbingan Jadi langsung aja di pesantren aja Ya Udah ngerti? Udah kak Kalau ada yang mau tanya lagi Tanya aja ya Selamat datang Assalamualaikum Siapa sih kamu? Kamu ini siapa? Aku ini cucunya apa Wibowo Cucunya apa Wibowo Takut Udah udah Ada apa sih Kok kalian ribut-ribut? Harusnya kalian gak berantem Tapi kenalan dulu Fauzi Ini Akilah Dia jauh-jauh loh Datang dari Jakarta Hanya untuk ikutan pesantren disini Jadi kakak mohon sama kamu Untuk gak jahilin mereka Ya Dan Akilah Kamu gak perlu marah Fauzi ini adalah tetangga Tinggalnya di dekat masjid sini Yaudah sekarang Sekarang kalian pulang ya Udah terlalu sore Nanti kalian dicariin lagi sama keluarga Kita pulang dulu ya kak Ya Fauzi Jangan nakalah Kamu Udah jadiin ropong pelu toh? Belum sih Kan persiapannya lama banget pake ropong itu Oh Kirain Kamu udah jadiin ropongnya Eh Ngomong-ngomong Kepompong yang kemarin Sudah keluar menjadi kupu-kupu loh Sekarang Tinggal buat laporannya deh Oh iya Oh iya Asik banget Iya nih Udah gak sabar pengen sekolah lagi Aku mau nunjukin Apa yang ku dapat selama liburan ini Pasti Kumona sangat senang Iya Iya Reddy Makan dulu Eh Udah ya Aku mau makan dulu ya Bye Oh iya Bye Codet Apa kamu sudah melaksanakan perintah dari saya? Meres Bos Pokoknya Langkah permulaan Sudah dieksekusi Bagus Bagus Dan kamu akan mendapatkan sepuluh kali lipat lagi Kalau kamu berhasil mengusir Profesor Wibowo dan keluarganya dari Bosa Hah Diusir Kenapa gitu harus diusirkan Pak Wibowo Ah Sudah Kamu tidak perlu tahu Tuguh instruksi dari saya Itu tapi Halo Kodet Inilah kau bantu mak kau Iya mak Kodet Masya Allah Malam malam malah kelayapan Selepas magrib semestinya kau itu mengaji sambil menunggu sholat isa Bukannya kelayapan Kodet Bantu-bantulah dikit di rumah Satu-satulah Apalah Bagaimana kau bisa menjadi contoh yang baik bagi anak kau Kalau kau sendiri kacau begini Kau tahu tidak Makmu ini Kau tahu mak Coba anak saya makan Bisa bahasa Inggris Cantik Buhai Banyak yang ngelamar Sampai salah satunya jadi menteri Nah Jatis Rai Itu semua demi siapa Kodet Demi kau Sekarang tambahan pula Buat kau Fausi Makmu ini orang Palembang besar di Medan Untung mak bisa bikin krupuk Lumayan kan hasilnya buat hidup kita Ya kan Sudah dapat berapa kau Banyak mak Hebat Cucu oma Kok gak ada senyumnya Gak tahu deh Belum buat apa-apa Belum buat apa-apa Motret Kupu-kupu kan Lebih mudah Daripada neropong Pluto Ya kan Ya sih Gimana kalau Gimana kalau Akilah kan mau lihat Komet Jadi nanti waktu lihat komet Di foto Tambahkan pada pekerjaanmu Kan jadi dapat Lebih bagus lagi Saya harus pergi Alah Gak bisa sayang Malam ini Opa janji Opa janji sama Mawasiswa Opa yang kebetulan Sama ngaji Emang mahasiswa Opa bisa ngaji Sini 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 Duduk sini dulu ya Akilah Coba Akilah Pikirkan Di zaman Rasulullah dulu Sebelum ada jam Allah Sudah menyuruh Umat Rasulullah Untuk sholat Lima waktu Nah Ketika itu Bagaimana orang Bisa tahu Waktu sholat Padahal gak ada jam Membaca langit Orang harus bisa Membaca matahari Agar bisa sholat tepat Pada waktunya Dan selain itu Untuk menentukan Bulan Ramadan Harus bisa Melihat hilal Pokoknya Dan secara Tidak langsung Allah Menyuruh kita Untuk Memperhatikan langit Atau Membaca Ilmu di langit Maupun di bumi Nah Akhirnya Opa Berkeyakin Segala ilmu Pengetahuan Tidak bisa dipisahkan Dari Al-Quran Sekarang Pemutanya Tau gak Ayat pertama Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Surat Al-Alak Ayat Satu Sampai Lima Alhamdulillah Betul Sayang Benar Sekali Kata Pertama Adalah Satu Kata Ikro Artinya Bacalah Bacalah Ayat-ayat Allah Yang tertulis Di dalam Al-Quran Nah Yang kedua Bacalah Ayat-ayat Allah Yang ada Di alam Semesta Mempelajari Astronomi Termasuk Ikro Juga Seperti yang Opa Dan kamu Lakukan Dan Yang ketiga Yang terakhir Bacalah Ayat Allah Yang ada Di dalam Diri Kita Sendiri Artinya Memahami Apa Tujuan Kita Hidup Coba Dibayangkan Kalau Nanti Akilah Memang Sudah Lancar Mengajik Tuh Akan Opa Ajak Lihat Langit Di balik Langit Yang gelap Itu Berdapat Jutaan Warna Maupun Cahaya Yang tidak Bisa dibayangkan Sebelumnya Oleh Akilah Hmm Indah Sekali Luar biasa Indah Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Akilah Kamu belum mau pulang Enggak kak Ini Aku mau ini nih Mau lancarin bacaan aku Aku belum bisa Kakak mau bantuin gak Boleh Ayo Mana kakak bantu Yang kamu ngerasa susah Ini aku masih susah kak Oke Di ikro lima ini Tantangan kamu udah harus Lebih teliti Ya Karena gabungan katanya Mulai banyak Aliflam disini Banyak yang tidak perlu Kamu baca Walaupun ada Ya Kita coba ya Nah Coba Wan Nah Nah Lanjut Nah Ini kan Kamu Biasanya kan suka Nah Ini udah bener Terus lanjut Binuduri Biasanya kan suka Biasanya kan suka Dia buat kamu Selamat ya Kamu udah tamat ikro Dan sekarang Udah bisa Bubaca Al-Quran Wah terima kasih banyak Profesor Terima kasih Sama-sama Saya juga berterima kasih Karena ada sebuah media Yang mau mengangkat isu Tentang bosan Itu jarang terjadi Saya terima kasih Sudah sampai ada disini Sama-sama Ngomong-ngomong ya prof Sampai saat ini Setiap kali mencari Informasi tentang astronomi Saya selalu mencari Lepas situs NASA Di internet Kalau bosan sendiri Mengeluarkan juga Informasi terbaru Seputar luar angkasa Eh gini Tahun lalu Kita masih punya Aktivitas untuk Membuat foto-foto Ruang angkasa Tapi Tahun ini Saya harus jujur Sama anda Bahwa Kegiatan bosan ini Sedikit terganggu Aktivitasnya Kalau saya boleh tahu Kenapa prof Jadi Begini Dulu Itu ada Resi bintang Yang bisa kita Amati langsung Dari sini Tapi sejak Tahun 95 Itu sudah Tidak kelihatan Ah Anda mungkin tahu Penyebabnya Tentu Karena ada Polusi cahaya Jadi sudah Seserius itu prof Sangat serius Sangat serius Cepat-cepat Mana opanya Mana si opa Ya 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 Apa Aku tubuh roja Sudah siap semua Sudah Kenapa opa Ada yang sengaja Ngempesin Ban mobil Iya Ini Yang betul pak Masa sih Opa lupa kali Isi Anginnya Ini kempes Tuh Ya Allah Coba pak itu Astagfirullahaladzim Belum pernah ini Apa enggak Kita coba hubungin Bang Codet Aja Anak-anak Tunggu di dalam Sebentar ya Iya mas Coba Coba Siapa bang Siapa bang Bawibowo Gimana Tau dia Kayaknya sih Nggak tahu Soalnya dia minta datang ke rumah Bukan mobilnya kempes Sudah Saya mau jujur aja Mau ngasih tahu Kalau kita bertiga Tuh yang teror dia Sobawibowo itu baik Amat kita Amat keluarga Amat keluarga juga baik Nge tega Saya emang nge tega Jangan bang Nanti dia marah Terus lapor polisi Lebih gawat kita Bos Bisa masuk penjara lagi Saya bos Bang pernah masuk Baru kemarin Bos Yang maling ayamnya Bukan Tolong pisang Gimana perasaan teman-teman semua pada senang? Alhamdulillah Nah sekarang Kakak mau menyampaikan info Kalau sekitar minggu depan Disini akan ada festival Ikro Jadi di festival tersebut Akan diadakan berbagai lomba Untuk anak-anak muslim Salah satunya adalah Lomba Mengaji Nah sekarang Kakak pengen tanya nih Kira-kira dari Adik-adik disini Siapa yang berani Dan kepengen Untuk ikutan lomba Aku Coba tunjuk tangan yang lebih tinggi Aku Astagfirullahaladzim Adik-adik semua gak apa-apa kan? Semuanya Semuanya tetap tenang ya Tunggu disini ya Biar kakak yang cek keluar Astagfirullahaladzim Fawzi Kamu kenapa sih? Tadi Siapa ya kak? Fawzi Gajinya Zih Gimana kalau kamu ikutan aja? Mau gak? Ah enggak kak Gimana mau ikutan lo mengaji? Ngaji aja gak pernah Zih Kamu yakin gak mau ikut? Kalau kak Rauda nyuruh saya ikut Ya saya ikut Yaudah Adik-adik Kita kembali masuk ke dalam ya Profesor Rigowo Dan bapak-bapak sekalian Kami dari Organisasi Astronomi Internasional Secara rutin Sudah mengevaluasi Kinerja Dari Observatorium Bosya ini Dan Dalam korun waktu Tiga bulan terakhir ini Perubahannya sangat-sangat Drastis Terkait dengan Polusi cahaya Yang terjadi di seputar Lembang ini Mengakibatkan Bosya ini menjadi Tidak efektif Apalagi produktif Ditambah lagi Dengan Pembangunan Hotel Di dekat Bosya ini Apakah memang sudah ada Keputusan dari pusat pak? Sampai saat ini Keputusannya masih Didiskusikan Tapi Jika ini keadaan ini Terus berlanjut Kami sebagai pihak pendana Akan mempertimbangkan Agar lokasi pendanaan Ke Bosya ini Dihentikan Dulu Saat perang dunia kedua Jepang Sudah menjatuhkan Bom di Bosya ini Tapi Allah Mentakdirkan Bosya ini Tetap harus berdiri Bomnya tidak bisa meledak Saya berpikir Ini adalah Tanda dari Tuhan Bahwa Bosya ini harus tetap berdiri Untuk kepentingan Dunia pendidikan Di Indonesia ini Tapi saat ini Kita lihat sendiri Kita tidak berdaya Untuk mempertahankannya Dengan mengumuman hari ini Kakak tutup pengajiannya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Dadah Dadah kak Kita pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Lah Ros Sepatu aku cuma satu Mana ya Ros Bantuin cari yuk Ros Itu sepatunya Ambilin sepatu kau Kenapa nyuruh aku Orang kulit sendiri kok Sepatu kamu tak ditebangin burung Eh Kalau berani tuh jangan nyerang dari belakang Hadepin orangnya langsung Oh Gitu ya Serem Tapi maaf ya Aku gak ngelawan perempuan Oh Oke kalau gitu Kita tanding aja di lomba ngaji Berani gak Takut kan Ah Enggak Aku berani Bagus kalau gitu Aku tunggu kamu di lomba festival itu Pokoknya Ntar Kalau aku yang menang Kamu harus minta maaf sama aku Dan temen-temen yang lain Karena udah nakal Oke Tapi kalau aku yang menang Kamu harus beli semua kerupuan aku Biar laku Oke Siapa takut Yat aja nanti Yoros Festival Iya oma Ada kayak ada lomba-lomba Anak-anak muslim gitu Ada lomba kaligrafi Lomba mau warnai Lomba ngaji Terus? Terus gila mau ikutan lomba ngaji Hmm? Apa ngaji? Oma sama opa pokoknya harus dateng ya Aku mau buktiin ke opa Kalau aku udah bisa ngaji Boleh Boleh Hehehe Opa Opa gak lupakan janji waktu itu I-Iya Habiskan makanannya saya Habisin ya Pak 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 Apa? Besok pusat Pak Uji ikut lomba ngaji di festival Ikro Kalau Bapak ada waktu Bapak bisa dateng Pak Uji ikut lomba ngaji di festival Ikro Buong Terima kasih. 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 Mengaji yang menyamai Kori dan Kori Ah Al-Quran di Indonesia Bahkan sepertinya ia mengaji dengan hatinya Sampai-sampai saya tadi sempat meleteskan air mata Ketika mendengarkan anak ini mengaji Dan langsung saja kita panggilkan Ahmad Fauzi Selamat ya Mauzi Fauzi kamu bagus banget tadi Iya makasih Sebenarnya Aku ikut lomba ngaji ini bukan karena Aku mau hadianya Tapi Karena Aku gak bisa norak Apa permintaan kak Rauda Maaf ya Aku udah ngedemein kamu Yang kakamu gak bisa ngaji Iya gak apa-apa Dan Semua ini juga berkat kak Rauda Karena udah ngajarin aku ngaji Jangan sabar Aku maunya sih Yalah itu buat dia Ya cuman Karena ayahku udah ngambil duluan Dan mungkin mau dipajang di rumah Asik Nggak lupa Ada berbun Ada berbun Nih Cuman sini sini Rapinya yang benar Rapinya Jadi benar Kamu beli semua kerupanya Fauzi Kalau gitu nanti Sebelum kak Rauda pulang Kakak juga harus bisa satu ya Eh Ya ampun kakak juga Sampai lupa bilang sama kamu Tadi kakak denger loh Kamu ngaji Dan ngaji kamu Bagus Enggak Enggak bagus Enggak ada apa-apanya sama Fauzi Kamu gak boleh dong Ngomong kayak gitu Wajar aja Fauzi bisa menang lomba ngaji Dia kan udah rajin belajar ngaji sama kakak Udah setahun lamanya Kamu juga pasti bisa Fauzi tuh emang Kalau kamu kenal selintas Dia tuh emang anaknya usil banget Semua juga udah pada tau Main ketapel Main serangga Kakak sih udah kenyang deh Tapi gak pada suatu hari sih Ketika ibunya meninggal dunia Kakak gak pernah tuh Lihat Fauzi kayak gitu Dia jadi gampang murung Sering menyendiri Waktu itu Kakak emang udah mulai ngisi waktu luang kakak Untuk magang di masjid Kakak ajakin anak-anak Untuk mengaji setiap sore Dan kakak berinisiatif untuk mengajak Fauzi Dia bisa dengan cepat Dia bisa dengan cepat belajar Al-Quran Kalau membaca Al-Quran Telah menjadi pelipur laranya Ketika ia sedih Ditinggal oleh ibunya Jadi buat Fauzi Membaca Al-Quran Bukan hanya sekedar untuk Memenangkan kompetisi Melainkan sesuatu Yang sangat penting Untuk hidupnya Sudah resmi Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih bobok sayang Nanti sebentar aku bangunin dia ya Biar saya aja Akilah Akilah Sudah subuh sayang Opa? Iya Akilah Opa meminta maaf sayang Kenapa? Sepertinya Opa gak mungkin Memenuhi janjinya Opa ke Kila Untuk mengajak Akila Melihat Pluto Melalui terobong raksasa Karena Karena Bosya Sudah tidak bisa dipakai lagi Saya Kenapa gak bisa? Ruang angkasa itu kan Hanya bisa diamati Kalau langit gelap Kalau langit gelap Gulita Tapi masalahnya sekarang ini Ada orang yang membangun hotel Dengan memiliki pencahayaan yang tinggi Dekat sekali dengan Bosya Gila lihat Stiker itu kan Bintangnya kelihatan Bulannya kelihatan Tapi coba Kalau Opa hidupkan lampunya Ya Tuh Lihat kan Bintangnya kan Sudah tidak kelihatan lagi Cahaya langit malam Sudah tidak kelihatan lagi Karena sudah kalah Dengan Cahaya yang dari bumi Bosya Sudah tidak bisa dipakai lagi Opa meminta maaf saya Padahal Kamu Sudah berusaha keras Belajar ngaji Opa gak perlu minta maaf Aku gak pernah nyesel Kalau belajar ngaji Ngaji itu bukan buat hadiah Tapi sekarang aku ngaji Cuman karena aku mau Tapi Tapi apa saya? Gila sedih Kalau bosya tutup Opa gimana? Opa gak apa-apa saya Punya cucu Seperti Akhilai Sudah segala-galanya Bagi Opa Kita sholat subuh sayangnya Tuh Ada buku yang ketinggalan Besok aja diambil Berat hati mama Kalau lihat papa sedih Kayak begini Kita udah lama Udah kenyang di bosya ya papa Betul kan? Lagi juga udah banyak Berapa sudah judul buku Yang papa tulis Selama papa menjabat disini Belum lagi hasil penelitian Yang sudah di lounge Di dalam maupun di luar negeri Semua itu Kontribusi papa yang sangat besar Kepada ilmu pengetahuan Mama bersaksi pak Nyari seluruh hidup papa Untuk berbakti Pada ilmu Disini Sekarang tinggal tawakal Tawakal kepada Allah Siapa yang tawakal Kepada Allah Allah pasti kasih jalan keluar pak Bahkan Allah berikan jalan-jalan Dari arah yang tidak terjuga Anda akan diberikan jalan yang mudah Dalam semua urusan papa Saatnya kesini mau Mau minta maaf Sama sekaligus Aku salah Selama ini Saya yang meneror bapak Saya hargai kejujuran kamu Tapi Kenapa bisa begitu Semuanya Saya tak kapok Hidup saja dengan tenang gitu Awalnya bos hotel Nganjiin pekerjaan buat warga sini Asal pembangunan hotel itu berjalan lancar Cuman pas Saya tak pikir-pikir mah Kalau sampai pembangunan hotel itu lancarnya Berhasil gitu Pasti kita kekurangan air Soalnya Dihindot airnya banyak Dan bosnya pun harus tutup Aku maaf pak Iya Karena Pencahayaan dari hotel itu Tetap mengganggu pengamatan langit Selama-lamanya Aduh 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 Hampur Aduh Aduh Saya tak minta maaf Sama-sama Aduh Iya Gak apa-apa Bang Jodet Meskipun Bang Jodet Gak menteror saya Hotel itu tetap akan dibangun Kalau melihat dari pengembang Yang akan membangun hotel itu Dia itu sudah punya backing yang sangat kuat Kok iya Bang Jodet Sekarang Kerja apa Gini-gini aja pak Ini namanya juga jaka kamaran kampung Berapa sih Ya padahal usaha korupuk Palembang itu lumayan ya Saya akan coba mencari modal usaha melalui baik itu lumau Supaya usaha Bang Jodet sama emak itu berkembang Ya mudah-mudahan aja ini jalan keluar yang terbaik untuk Bang Jodet Udah-udah Ternyanya banyak Ternyanya Sama-sama Sama-sama Selamat sore pak Selamat sore Ini dari kantor pos pak Ada surat buat bapak Wibowo Oh iya iya Saya sendiri pak Terima kasih bapak Terima kasih Selamat sore pak Selamat sore 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 Selamat sore